Jika kamu nyogok jari-jari, kemudian kamu akan mampu mempengaruhi bisa dalam membuat kemaslahatan karena kamu uangnya itu juga uang turahan, juga bukan hasil memeras orang lain Katakanlah begitu, itu sebenarnya sudah uang disampah, kemudian kamu ambil ternyata digunakan oleh pengambil kebijakan, silakan Akan tetapi, jika kamu memberi sogoan itu kerangkanya untuk mencari kehormatan Kedua, untuk bisa makan, contohnya tadi, apakah kehormatan itu ada di dalam pakaian jari itu Maka ada rasunat, kita ada iri, ada ros-ros, ada pegel Itu sinyal untuk kamu kelola Itu sinyal untuk kamu kelola Kita ngelangi pegel ya anggel, res-res ya jempalian, maka dikelola Pada saat melihat si agak tahu melebu, pegel, langsung rasionalnya Kedua, mesaki yang bersangkutan, dia menjadi fasek tapi tidak sadar Menjadi munafek, budaya munafek yang tidak sadar Ini akan memiliki dampak generasi selanjutnya, generasi ke generasi seterusnya Bagi contoh kan gitu, padahal untuk menghilangkan fasek dan munafek itu enggak sulit Apa? Cangkembi dinggu Ustadz, aku enggak bisa melebu pangapurone ya Apa bahkan produksi Eh, sepurone aku enggak melebu Ini aku enak konsoku sengi joli Atau tolong dicarkan ganti Aku enggak melebu Engkau enggak melebu kan gitu Wes, itu kan menjadi badar Memperkoro menjadi fasek munafek karena kita tidak biasa komunikasi Dan kita tidak senang dengan komunikasi hanya itu saja Komunikasi ini ditijakkan anggil banget kan gitu Namanya komunikasi Karena unsurnya adalah kepedulian Apapun enak pegelia sidik, semuanya komunikasi alat apa gitu Komunikasi itu penetralisasi fasek dan munafek Kalau itu dibangun manajemen enggak sulit kok Kecuali Kalau yang kita makan sudah banyak unsur mudorot Apalagi haram Itu berat Menata pun akan menjadi berat Perilaku yang menjadi subhat mudorot dan haram Itu berarti ada ketidakjujuran Yang terwujud dalam bentuk uang Pada saat itu sudah budaya Maka sepertinya dapat dipastikan Tata kelah kehidupan dalam diri kita akan guncang Ketidakjujuran Ketidakjujuran kemudian memunculkan beraku korupsi Itu akan menjadikan panik guncangnya Batin dalam kehidupan Kenapa Karena akan Memunculkan energi atau atmosfer Yang rusak Panas Seperti atmosfer yang berlubang Sehingga Kekurangan ozon di atmosfer itu Lubang ozon Maka panas langsung menyentuh tubuh kita Ya seperti halnya Ya seperti halnya Saat seseorang itu makan barang Hasil haram Yang diperoleh hasil tipuan haram Itu biasanya Kamu yang harus hati-hati Seandainya kepekso Sehingg korupsi kue Ini anakmu keluen yobin Ini perlukan begitu Oh kue korupsi kan kue anak Itu kan modal madil Itu tantannya kan sulit Seandainya isu Diki-diki Diki Diki Disini kan ada bidang-bidang Kemudian kita membentuk Pengurus OSIS KSP Kemudian ada pengurus asrama Koordinator Kemudian kita menggunakan Sistem politik jamaah Cabang Ranting Untuk menjadi ketua Bayar Piro Supaya dipilih Bayar Sakmini Upamanya kita terjadi di Di komunitas kita Yang juga menyebar di seluruh Indonesia Kemudian itu yang menjadi budaya Sehingga Yang dimakan adalah Barang haram Barang mundorot Maka Kita Menata Kehidupan Komunitas jamaah Kita Akan sangat Berat Pertentangan Dan pertikian Serta benturan Pasti akan Terjadi Secara logika Saja Itu akan terjadi Satu benturan Benturan Seandainya Dari Dari Cabang Bayar Piro Dari Ranting Bayar Piro Dari Kojam Bayar Piro Dari Koordinator Bayar Piro Begitu Wewani Piro Dari 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 Upamanya Itu sudah Poin Negatif Tersendiri Jika Seandainya Itu yang terjadi Jangan Harap Maka Pomosda Dan Jamaah Jatayu Tidak Akan Pernah Dapat Menjadi Uswah Dan prototip Namun Yang penting Ini Tidak Kebohongan Sudah berwujud Uang ini Sudah dihindari Tidak Sehebat Apapun Kecualasan Indisipliner Yang dilakukan Bisa Dibentuk Bisa Dibangun Namun Jika sudah Pake unsur Sogo Uang Berat Apalagi Jika Klinik 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 Ini Ini Data Santri Oh Ini Di klinik Berarti Ini Kudung bayar Yang tidak Mampu Ya tidak Bayar Si Seandainya Itu yang dilakukan Maka Dampaknya Dalam Sistem Tata Kelola Jamaah Itu Akan Hancur Hebat Pun Tata Kelola Regulasi Dibuat Tidak Akan Pernah Mempan Membangun Kondisi Yang Baik Yang Barokah Dan Itu Logikanya Dampak Psikologi Ada Rasionalnya Hilang Kemudian Proses Belajarnya Tidak Ada Proses Komunikasinya Bersembunyi Laporan Tidak Transparan Kebohongan Satu Akan Ditindak Lanjuti Kebohongan Yang selanjutnya Rasionalnya Ini sudah Terbentuk Maka tidak Mampu Seandainya Negara Ini ternyata Begitu Upamalu Menyuntuhkan Di jamaah Jika ini Kita ambil Alih Nggak mungkin Seandainya Itu Seandainya Kita ngomong Di jamaah Kita Ada 32 Caban Berjumlah 380 Ranting Yang menyebab Di seluruh Indonesia Seandainya Kita Berlaku Kita adalah Berlaku Sogok Menjadi Ketua di Sogok Menjadi Pengurus Besarnya Jamaah Nggak Sogok Tuhan Untuk Supaya Membik Up Tim Keamanan Kita Untuk Membik Keyakinan Di ibadah Lain Wani Piro Sangh Itu dilakukan Upamanya Begitu Klinik Yang Loro Virus Flu Begitu Terus kemudian Yang Loro Diunik Sepuluh Mergong Danan Bapak Sepuluh Padahal Loro Jangan Mengeloro Sengwalu Munggi Prasmanan Pomo Ini di klinik Maka Jangan Berharap Pomo Dia akan Bisa bangkit Dan menjadi contoh Bohong Sehebat Apapun Orientasi Dan Tata Kelola Membangun Regulasi Tidak Akan Bisa Kita Hanya Bisa Menonton Kita hanya Berdoa Semoga Allah Mengganti Makhluk Baru Hanya Itu Yang Bisa Dilakukan Ini Seandainya Ini Ditransformasi Negara 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 Kita Akan Dokter Suci Bersih Kemudian Pejabat Kita Kan Gak Ada yang korupsi Sing Kecekel Itu Kan Kejebak Kejebak Yang Bersangkutan Nggak Niat Korupsi Itu kan Dijebak di jebak, di jebak sepusing jebak ya itu kan dia menyadari gitu saja kalau itu di kita jadi seandainya dari pengurus asrama itu bodekoro RT kemudian munggah kok saat sudah tidak transparan itu sudah tidak mungkin kita dapat melakukan tata keluar yang baik tapi selama pembohongan yang wujudnya uang ada wujudnya bohong kapan sih yang dibulihkan gitu kan saat tapi bohong itu kadang diperlukan tapi tidak dalam pengetahuan benda apapunnya kamu cerita si A kamu di jebak ngerasani si B si A tadi ngomong ke kamu kamu itu bodoh kamu itu suka mengolok-ngolok si B kemudian yang B akhirnya saya merasa apa-apa apa yang tidak ngomong-ngomongan si A yang merasa ini aku tidak apa-apa yang ngomong apa muci awamu ini wapi awakmu seregep awakmu pintar oh iya alhamdulillah ini juga menyindir yang bersangkutan B itu ternyata memang bolosan awak kamu ngerasani nggak itu api ini seregep awak bodoh kalau menyindir itu itu jenis maksudnya mungkin bohong yang tidak pecah itu malah berantakan ini bohong tapi ditoto yang rasanya apa apa yang api yang berhubungan jadi kadang itu saya buka apa anak ini daripada itu nanti benturan itu nangguh wong jujur kadang wong ini gak nangguh wong jujur ini bab yang lain yang seharusnya jujur malah enggak jujur kadang orang kan begitu lebih baik terbuka lebih baik komunikatif dilakukan saat kamu menemui dalam diri kamu sudah tidak transparan ingin sesuatu yang kamu sembunyikan jika ada orang lain yang tahu kamu menjadi malu maka ini kamu harus butuh koreksi dalam diri kita apa yang kamu lakukan jangan sampai menumpuk akhirnya tercengkram ketidakjujuran kalau ada pejabat yang kena korupsi kita mengatakan ah itu di jebak yang di jebak gulai yang di jebak pak yai kan gitu enggak itu cocok-cocok rian gitu aja itu kan enggak mungkin kan jadi seandainya seandainya ada sebuah isu mengenai sistem kemudian sudah masuk wilayah apa yang dimakan yang akan mengisi perut yang ini ada nutrisi yang akan mempengaruhi cara berpikir yang mempengaruhi energi berpikir dan energi aksi hasil makanan dan uang yang digunakan untuk membeli itu adalah hasil kecualasan saya katakan demikian lebih baik makan babi dan anjing haramnya adalah haram benda itu di penyakit tapi kalau haramnya hasil korupsi hasil bohong hasil menilap uang jamaah maka iman taruhannya neraka hasilnya apa wujudnya rokok di dunia di dunia saja sudah akan muncul iri dengki tidak bisa menjadi orang yang nrimoeng pandum serakah pada saat sukses kesombongan arogan pamer riak ini adalah hasil dari perilaku perilaku kebohongan dan akan membangun sebuah sistem tatakolah kehidupan nonsen jika ini benar setiap kali rapat untuk membangun kebersamaan pasti yang terjadi adalah kecongrahan carut marut pasti jika ini memang yang terjadi opamanya klinik benar mengatakan yang sakit dua yang mati loro yang lain mati rekayasa jika klinik ini benar apa diakui oleh klinik maka hanya satu jalan hapuskan klinik kan begitu tapi jika ternyata Ustaz Henry karena klinik di bawah SMA terlibat santri ini terlibat kudu diganti hanya itu jalannya itu santrinya begitu tidak sama sekali tidak salah jadi itu ya banyak pun yindir enggak saya hanya berbicara fakta-fakta sajalah saya fakta anak enggak fakta ya enggak anak enggak anggap fakta ya berarti ya yang bisa kita lihat adalah apakah semakin dari waktu ke waktu semakin baik atau semakin sarot-marot ya ini sebagai indikasi itu saja biasanya buntat itu nanti semua orang mengatakan masif di semua level semua tingkatan semua institusi apa meneh jadi karyawan di inggane pondok yang bayar jadi ustad bayar lamaran ustad kemudian bagian personalnya mendatangi saya yang bayar satu ini kamu ditompok aku memang menemankan kalau ustad henry bayar 10 juta kamu tidak ditompok begitu saya ingin orang di lompok pak ya ya saya bubar kap yang kaya ini itu kan upomo upomo ini kan enggak ya kita syukur lah sehingga dengan keadaan ini kan kita bisa belajar kita bisa berbicara ini kan karena ada kejadian negara kejadian kan enggak ada pembelajaran berarti yang dibicarakan ini kan tenan tenan dalam pengertian untuk pembelajaran hih hui janin yu wanyel langit makon terkahan nanti yu akbar kacau Enggak itu sungguh Enggak bermaksud Seandainya itu Seandainya seperti itu ya Kita enggak ada Kita harus berhitung Dalam kita membuat satu langkah-langkah Makanya Secara jamaah Kita membangun Aura energi yang positif Kemudian ke dalam diri kita Jangan larut Pada saat lingkungannya itu Seandainya Mengenai Wewani Piro Itu sudah menjadi budaya Bertahanlah Dalam berkala berlaku Kejujuran Kemudian jangan sampai Mengambil kesimpulan Kan wis jamani Kan gitu Tapi kalau saya enggak ngasih ini Saya enggak jadi RT Pak Yay Ya enggak apa-apa Kamu itu Pengen jadi RT Atau RW Atau jadi cari Kita gunung bayar Pito ngatus Kamu tahu Ini pasti ada presiden Yang enggak baik Kedepannya Tata kelola di desa itu Pasti tidak akan bisa baik Di kabupan itu Pasti tidak baik Pada titik tertentu Pimpinannya bisa Tadi cekol Bisa jadi Kan gitu Ini upama Pada saat itu Yang terjadi Ada keuntungan Sebenarnya posisi Di sini Tapi itu akan Mempengaruhi Sebuah regulasi Yang tidak sehat Di kemudian hari Apakah berarti Selama kamu menjadi cari Apa yang kamu makan Dari gaji cari Itu menjadi haram Kan itu menjadi masalahnya Bagaimana itu terjadi Saat kamu ingin jadi DPR Kemudian upama Saya enggak tahu fakta Sungguh saya enggak tahu fakta Ini saya Saya enggak tahu Karena saya juga enggak pernah jadi cari Enggak pernah jadi DPR Ya gitu Kemudian Dan saya jadi kiai Juga tidak nyogok Oh jahatnya aku moh Kalau bapak Bia na'ya la'ya lan moh Jadi Jadi pada saat itu terjadi Apakah Apa bedanya Seandainya kita menjual Bia na'ya Hasil dari uang babi Itu ada yang mengharamkan Bagaimana kita mengharamkan Yang menjadi satu pemilah di kita Jika kita tidak nyogok Maka kita tidak dapat proyek Dan itu sudah budaya Ini bagaimana ini Bagaimana sikap kita Pada saat kita menghadapi itu Di kelompok tertentu Kalau Imam Shafi'i Sangat tegas Mengatakan Tidak boleh Lebih baik Tidak makan Bagaimana kondisi saat ini Kalau kita dalam keilmuan Agur-guru di kita Misalnya Kategori wajarnya Kategori wajarnya di mana Kategori wajarnya di mana Kamu bisa menggunakan hukum Jika kamu tidak jadi carik Kamu mati Maka silahkan kamu nyogok Sebab jika tidak jadi carik Kamu akan mati Tapi jika kamu tidak jadi carik Tidak mati Berarti Itu menjadi presiden Tidak baik Gitu ya Faham maksud saya Jika kamu nyogok jadi carik Kemudian kamu akan mampu Mempengaruhi bisa Dalam membuat kemaslahatan Karena kamu uangnya itu juga Uang turahan Juga bukan hasil Memeras orang lain Katakanlah begitu Itu sebenarnya sudah uang disampah Kemudian kamu ambil Ternyata digunakan Oleh pengambil kebijakan Silahkan Akan tetapi Jika kamu Memberi sogoan itu Kerangkanya untuk mencari kehormatan Kedua Kedua Untuk bisa makan Contohnya tadi Nek makan Apakah Kehormatan itu ada Sangat di dalam pakaian cari itu Faham itu maksud saya Itulah pertimbangan Tapi jika kamu murni Karena untuk Berjuang Jika tidak begitu Tidak bisa berjuang Menurut kamu Kalau saya tidak bisa cari Saya tidak bisa berjuang Buntu pikiran kamu Hanya bisa cari Berjuang Hanya untuk itu Monggo silahkan Tapi kamu harus komunikasi Dulu Ke yang H Faham ya Masa saya ya Ini karena kita Lali begitu Bagaimana kesimpulannya Kalau kita melihat Bangsa di negara kita Isu ditotongkan kira-kira Nah ini Ya berat lah Itu ya Berat Karena melihat Melihat isunya kan Berat Semoga di jamaah kita Di lini-lini Aktivitas kegiatan Di Pomosda Dan di Jatayu Semoga Permainan-permainan itu Tidak terjadi Semoga Jika itu terjadi Berat Saat kita mulai Melangkah Melakukan tata Keluar kehidupan SDM Di jamaah Di Pomosda Kok nanti ternyata Ditotoko Anggel Itu berarti Iki Mesti Korupsi Kan gitu aja Mat sulah ditotoko Anggel Ini korupsi Gitu lah ya Gitu aja Loh korupsi Kira wujud Duit Korupsi Waktu Korupsi Yang Korupsi Yang Menjadi Fasek Menafik Gitu Jadi Sekali lagi Bahwa Beragama Itu Sesungguhnya Adalah Perilaku Beragama Bukan Teks Beragama Beragama Seharusnya Sebagai kehidupan Itu sendiri Nabi Muhammad Nabi Isa Nabi Ibrahim Tidak pernah Mengatakan Agama Dalam Penghentian Yang selama ini Kita fahami Saat ini Beliau-beliau Mengungkapnya Adalah Keselamatan Kehidupan Yang Menyelamatkan Bahwa Memberi Petunjuk Bahwa Berdunia ini Hanya alat Untuk dapat Menyatakan Selamat Kembali kepada Tuhan Jika sewaktu-waktu Masa pakai Jaset Habis Itu mengatai Tujuan Kehidupan Yang sebenarnya Setelah Masa pakai Jaset Habis Kemudian Jika Pintu pulang Selamat Itu telah Dikenali Pintu pulangnya Sudah mengenali Tuhan Mengenali Akhirat Dengan Pasti Bukan Mengenali Dari kitab Dari buku Keberadaan Para utusan Di utus Itu untuk Mengenali Dengan Pasti Tuhannya Mengenali Dengan Pasti Jati Diri Fitroh Manusianya Mengenali Dengan Pasti Hakikat Kehidupan Yang Tidak Mungkin Dapat Ditulis Dapat Dicetak Melalui Percetakan Kemudian Kita Baca Itu hanya Fenomena Sehebat Apapun Seseorang Membaca Jika Tidak Bertemu Dengan Nabi Isa Nabi Muhammad Hanya Fenomena Hanya Budaya Maka Beragama Bukan Masalah Nenek Moyang Legenda Sejarah Masa Lalu Bukan Untuk Pelestarian Kultur Dan Budaya Dari Hasil Mencermati Menggali Sejarah Menjadi Bacaan Bacaan Yang Ditulis Oleh Orang Orang Masa Lalu Kalau Ini Yang Terjadi Maka Agama Hanya Sebagai Budaya Dari Hasil Budaya Dari Hasil Situs Yang Ditinggalkan Di Masa Lalu Bukan Begini Agama Jika Agama Itu Adalah Sebagai Fakta Seperti Yang Pada Saat Nabi Muhammad Saat Nabi Ibrahim Di Zamannya Adalah Menjadi Solusi Kehidupan Tapi Jika Tidak Maka Itu Adalah Budaya Sering Sering Saya Sampaikan Bahwa Kehidupan Beragama Yang Tidak Mengenal Tuhan Kecuali Dari Nenek Moyang Dan Dari Bacaan Tidak Mengenal Jati Diri Fitroh Manusianya Maka Beragama Tapi Tidak Bertuhan Kecuali Hanya Budaya Maka Kosong Tidak Ada Kehadiran Dia Lai Sabi Amani Yikum Wal Amani Ahli Kitab Sangat Jelas Terungkap Am Indah Humul Oim Fahum Yaktubun Di Kolam 47